oke kita lanjut lagi disini ibu punya soal tan 45 derajat dikurang kos 30 derajat tambah sin 225 kurang kos 225 derajat oke kayaknya kalau untuk tan 45 dan kos 30 sepertinya hafal di luar kepala ya karena disini masih sudut yang di bawah 90 derajat atau termasuk sudut istimewa ya kita tulis aja lah dulu ya tan 45 kurang kos 30 tambah oke sekarang perhatikan nah ini sudutnya sudah ini sama ya kebetulan ya sudutnya sudah di atas 90 ya berarti kita harus pikirkan dia kuadran mana kuadran berapa ini 225 ini dia masuk di kuadran ketiga ya kan di atas 180 di bawah 270 gitu nah kuadran ketiga itu pilihannya ada 2 ya pilihannya ada 2 yang di dalam kurung itu pilihannya ada 2 yaitu 180 derajat ditambah atau 270 derajat dikurang alfa itu kan pilihannya oke setelah kalian mau pilih yang mana kalau ibu sih sama aja pasti sama aja itu ya hasilnya nanti ya kalau ibu lebih suka yang genap ya karena kalau yang genap itu kita gak usah ngubah-ngubah gitu jadi disini kita nulisnya sin 225 itu mininya atau artinya kan ibu tadi mau pake genap berarti 180 kan 180 ditambah kalau kamu nanti mau pake kurang eh kalau mau pake ganjil berarti 270 dikurang gitu ya nah alfanya berapa nah alfanya ini adalah pengurangannya kan jadi 180 itu ditambah berapa sih hasilnya biar jadi 225 gitu jadi bukan disini bukan 225 ya oke pahamnya sampe sini nah ditambah berapa berarti kan hasilnya eh dapatnya adalah dari 225 dikurang 180 gitu ya hasilnya adalah 45 ya jadi alfanya itu 45 pahamnya sampe sini oke sekarang kos ya disini kebetulan sama jadi ibu masih pilih juga sama 180 tambah 45 oke sampe sini paham ya oke udah sekarang kita ubah langsung aja lah ya tan 45 tan 45 ini masih hafal semuanya satu kurang kos 30 berapa kos 30 setengah akar 3 nah ini ingat ya oke mungkin ini disini tampuan deh ibu sin 180 berarti kan gak berubah ya sinnya ya sin gak berubah alfanya tetap 45 nah disini yang kita pikirkan adalah plus sama minusnya oke all sin tan berarti dikuadran 3 sin itu negatif ya berarti disini negatif min sama plus jadi min oke sekarang ini gak berubah ya tetap kos kos 45 nah kos dikuadran ke 3 ini 3 kan kos dikuadran ke 3 sama min juga nah min disini ketemu min ya di sebelah kos ini kan min jadi min sama min jadi plus gitu caranya oke yaudah ini 1 kurang kita tulis ulang lagi gak apa-apa sin 45 adalah setengah akar 2 tambah kos 45 sama ya setengah akar 2 gitu oke kemudian kita apain yaudah ini abis ya terus jadinya hasilnya ini ya atau kalau misalnya mau disamain penyebut juga boleh kalau mau tetap seperti ini juga boleh kalau disamain penyebut berarti jadinya ini kita kali silang 2 kurang akar 3 per 2 nah gitu aja oke sampai sini paham ya kalau gak ngerti tanya ibu langsung oke disini ibu ambil salah satu soal dari LKS kalian halaman 71 nomor 8 diketahui kos 65 derajat sama dengan 1 per P ya jadi disini apa namanya ini sudutnya ya gak teta alfa gak gitu oke dia ada apa angka berupa angka tapi tetap aja jurnanya ini perbandingan gitu ya 1 per P artinya kos samping permiring sampingnya 1 miringnya P maka sin 2 45 itu berapa sih ya oke jadi disini kita perlu bantuan segitiga ya kita taruh 65 nya boleh disini 1 per P berarti 1 1 1 samping miringnya P berarti depannya kita goras ya ingat hipotenusnya dulu P kuadrat dikurang 1 kuadrat berarti 1 ya langsung aja oke sampai sini paham ya nah sekarang ini dia yang jadi soal kita sin 2 4 5 yang pertama kuadran berapa kuadran 3 ya kan diatas 180 dibawah 270 oke nah kuadran 3 ini pilihannya ada 2 yaitu 180 ditambah atau 270 dikurang alpha ya kan nah alphanya disini kalau untuk ibu sih lebih memudahkannya yang udah diketahuinya aja disini kan yang ketahuin 65 ini pasti ada sanggut pautnya gitu ya soal ini memang sudah didesain pasti ada akan ada hubungannya ya antara yang diketahui dan yang ditanyakan ya oke nah jadi kalau kamu pilih 270 ya dikurang tentu alphanya jadi berapa biar jadi 245 alphanya jadi 25 ya 25 ya kan nah 25 ini kalau ini kan disini kan 65 ya jadi kayak bisa sih sebenarnya cuman kalau mau lebih enak sih langsung aja yang ambil 65 dan ini juga 270 nanti kamu takutnya kelupaan juga dia berubah ya 270 dikurang dia berubah ya kan karena dia kan ganjil gitu ya ini sebenarnya tips aja sih tapi pasti sama juga jawabannya kalau 25 berarti nanti disini yang 25 nya ya kan disini yang 25 nya yang disini yang disudut sini oke berarti nanti depan sama sampingnya itu udah beda lagi ya nah kalau ibu sih refernya untuk yang 180 berarti 180 ditambah berapa ditambah 65 ya kan karena 245 kan ini kan hasilnya gitu paham ya sampai sini nah berarti alphanya yang kita pakai adalah yang 65 ini cocok sama yang ketahui gitu oke dan di kuadran 3 ini berubah gak sin nya sorry bukan berubah plus atau min min ya karena kan kuadran ketiga yang positif adalah tan all sin tan oke oke jadi dia jadi min min gak berubah karena disini yang kita pilih adalah genap 18 kan genap berarti sin tetep alphanya adalah 65 gitu udah hasilnya berarti min kita ke sini ke soalnya sin berarti demi depan pemiring berarti akar P kuadrat kurang 1 per P gitu jadi jawabannya apa tuh jawabannya A ya oke seperti itu oke sampai sini paham ya oke kalau bingung tanya langsung sama ibu oke kita lanjut contoh soal terakhir ya untuk kuadran 2 dan 3 ya mungkin ini untuk anak IPS agak membingungkan sedikit tapi kalau ada yang mudah belajar ya gak bingung ya tentang logaritma karena mereka tidak karena kalian tidak dapat di mat pem ya karena gak ada di mat pem kan kalian ya jadi gak apa-apa tetep perhatikan aja ya oke ibu punya jika cos x lebih dari 0 ya itu kalian sudah tahu ya kenapa harus lebih dari 0 ya kan dan A log sin x bacanya gak gitu sebenarnya ini mudah ajarinnya cara bacanya sin x basis log sin x basis A sama dengan N maka cos x log cos x basis A sama dengan jadi gak terbiasa ya oke langsung aja nah disini model kita adalah yang ini ini istilahnya mengingatkan lagi aja ya lebih dari 0 sebenarnya tanpa ini pun juga sebenarnya harusnya udah tahu juga bahwa A log sin x sama dengan N itu oke mana kemarin cara perubahannya menjadi eksponen ya karena sih kita perlu perbandingan ya oke kita perlu perbandingan untuk mencari D misanya ya kan D depan samping miringnya ya gimana kemarin oke ya ambil tengahnya tengahnya sin x ya yang kecil jadi besar yang besar jadi kecil gitu ya kemarin caranya oke masih inget ya nah jadi ini sin x sama dengan A pangkat N oh disini berarti kita sudah dapat perbandingannya perbandingannya adalah A pangkat N per satu ingat kalau gak ada ininya berarti per satu ya berarti demi depannya A pangkat N miringnya satu berarti bisa kita tulis disini kita gambarkan maksudnya x berarti x ya yang jadi sudutnya depannya ini dia depannya miringnya ini berarti sampingnya adalah akar dari hipotenusannya satu kuadrat dikurang A pangkat N dikuadratkan hasilnya apa A pangkat 2N ingat sifat perpangkatan yang dipangkatin lagi di SMP oke oke ini ya jadi hasilnya iya kemudian kita fokus lagi ke soalnya oke jadinya A log x eh cos x ya cos x sama dengan A log A log cos x nya apa ya berarti kita kesini lagi ya ingat ya cos x nya lebih dari 0 berarti dia positif jadi gak usah dibingung lagi plus min nya ya cos itu samping per miring ya kan berarti ini akar dari 1 kurang A pangkat 2N per 1 yaudah ini aja kita tulis ya jadi akar 1 kurang A pangkat 2N per 1 kan sebenarnya oke udah nah sampai sini terus diapain lagi nah coba kita ubah bentuk pakar ini jadi akarnya jadi pangkat kita analisisnya seperti itu ya pangkat nah gini kan sorry oke udah akar itu kan berarti pangkat setengah nah kita tahu bahwa sifat dari logaritma ya masih ingat ya sifat dari logaritma bahwa ini ke depan ya karena ini disini pangkatnya 1 yang A pangkat 1 tetap berarti ya ini aja yang lari ke depan berarti setengah A log 1 kurang A pangkat 2N tinggal lurus ya oke udah sampai sini aja wow itulah perjalanan kita untuk kwadran 2 dan 3 oke oh ya untuk kalau misalnya ada salah salah hitung ya pokoknya kasih tahu aja sama ibu mungkin ibu ada salah hitung kurang minat atau segala macam ya gak apa-apa kasih tahu aja ibu akan meralatnya dan akan juga memberi tahu kepada ke beberapa kelas juga yang udah dapat materi tersebut oke ya ibu tunggu pertanyaannya bingung-bingung tanya aja ya misalnya di screenshot bagian video mana misalnya bagian yang gak ngerti silahkan ada kok yang nanya kayak gitu gak apa-apa tanya aja selama ibu bisa bales insya Allah ibu akan bales fast response semoga kalau gak fast response ya berarti ibu sedang sama anak atau ibu sedang di dapur atau segala macam sedang tidak pegang HP intinya ya atau kadang ibu memang pegang HP tapi karena menjawab kalian itu harus butuh konsentrasi tinggi atau gimana gitu ya kan jadinya ibu pending dulu tapi insya Allah ibu akan bales sama pertanyaan dan cara kalian menanya itu juga sepan oke oke sampai sini dulu kita akan lanjut lagi nanti tapi setelah adanya beberapa latihan untuk kuadan 2 dan kuadan 3 ini oke oke mohon maaf tetap semangat hashtag dirumah aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat dirumah semuanya selamat menikmati